Hai Assalamualaikum jumpa lagi di dapur burete kali ini kita mau buat bingkak besumab rasa ada durian atau bahasa Indonesia nya talam durian askutai ada pun bahan-bahannya 300 gram tepung beras merek rosebrand ada setengah biji durian 300 gram gula merah nanti akan kita rebus kita cairkan dan 150 gram gula pasir setengah sendok teh garam dan santan 500 ml udah pun cara membuatnya pertama-tama kita masukkan santan setelah itu kita masukkan gula merah baru gula pasir setengah gula pasir garam lalu kita digihkan sekali kita aduk-aduk supaya jangan santannya pecah kalau sudah gula merahnya larut dan mendidih kita matikan kompornya kalau sudah mendidih kita matikan kompor kalau sudah agak dingin harus kita saring supaya tidak ada kotoran gula yang tertinggal setelah itu kita tuang ke tepung beras sedikit demi sedikit setelah adonan tercampur rata lalu kita masukkan durian yang sudah kita lepas bijinya adonan siap kita kukus angkah selanjutnya kita panaskan kukusan dan kita kukusnya di wajan karena loyangnya agak gede setelah panas airnya mendidih kita taruh loyang di dalamnya baru kita tuang adonan setelah itu kita tutup kita masak selama 20 menit setelah 20 menit kita kukus kita matikan kompor lalu kita buka tutupnya kita biarkan dingin nanti baru kita angkat nah inilah bingkak duriannya sudah matang atau dengan nama jajah besumap khas kutai rasa durian nah inilah jajah besumapnya sudah kita potong-potong ini atau talam rasa durian kita bisa menikmati kita bisa menikmati kita bisa menikmati